Intro Setelah meneliti pengumuman daftar pemilih sementara yang dilakukan oleh KPU Kota Batam, seorang ketua RW merasa kecewa karena namanya beserta anggota keluarga tidak masuk dalam DPS. Bahkan dalam daftar tersebut, sekitar 150 warganya dari lingkungan RT juga tidak terdaftar. Abdul Manan, ketua RW 15 Kelurahan Tanjung Uncang yang berada di lokasi pemukiman Perumnas Putrajaya Kota Batam, beserta ratusan warga selingkungan RT ternyata tidak masuk dalam data daftar pemilih sementara yang diumumkan oleh KPU Kota Batam. Meskipun KPU Batam telah melakukan dua kali rekapitulasi data DPS hingga batas terakhir penetapan DPS, namun masih juga terjadi kesalahan dalam meng-input data pemilih. Abdul Manan mengaku heran setelah memeriksa lembaran DPS yang diberikan pihak pelurahan. Pasalnya Manan beserta semua anggota keluarganya tidak termasuk dalam daftar pemilih. Padahal sebelumnya petugas Pantarli sudah diingatkan untuk benar-benar melakukan pendataan. Namun ternyata petugas tidak pernah mendatangi rumahnya untuk melakukan pendataan. Setelah Manan menyampaikan masalah ini kepada panitia pemungutan suara di kelurahan, hingga kini belum juga tampak tanggapan dari petugas Pantarli. Di dalam DPS, ini tidak ada nama saya dan keluarga saya, CRT saya pun tidak ada namanya keluar di PPS. Jadi dijawab oleh orang PPS kepada saya, katanya ini dari KPU. Jadi saya bilang, saya jawab lagi. Karena saya ini sudah dua VOD, menjadi anggota PPS Kelurahan Tanyu Uncang. Tata kerja belum pleno itu, RT atau RW dipanggil untuk plenokan ini, menetapkan TPS. Selain wilayah saya di RW 15 Tanyu Uncang, ada delapan RT. Tidak tahu saya bagaimana orang Pantarli kerja. Saya berapa kali datang ke PPS, saya ingatkan. Jangan sampai nama saya tak ada. Menanggapi hal ini, Ketua KPU Kota Batam, Syahrul Huda, menjelaskan bahwa mereka baru beberapa hari bertugas sebagai komisioner KPU. Sehingga baru diketahui kalau terjadi kesalahan pada data DPS. Namun waktu untuk perbaikan data akan dilakukan setelah KPU menerima tanggapan dari masyarakat atas pengumuman DPS yang telah disampaikan KPU. Kalau Pantarli, sejujur kita bilang Pak, bahwa ketika tahapan itu masukkan, kita juga masih belum menjadi penyelenggara. Kita kan berlima ini penyelenggara yang baru yang dilantik pada tahun 27. Sedangkan tahapan untuk penyelenggara itu jauh. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian Tribrata TV, Salam Tribrata. Muzika 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 Sub indo by broth3rmax